Rizky Bilar dan Lesti Kejora merupakan pasangan selebritis yang mendapat banyak dukungan dari penduduk tanah air bahkan ada yang mengatakan bahwa kisah mereka merupakan percintaan milik negara pasalnya momen pertemuan Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu karena suatu peristiwa yang menyebabkan mereka dijuluki sebagai sad boy dan sad girl awalnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak saling mengenal mereka dipertemukan pertama kali dalam sebuah acara tol show berawal dari acara tol show tersebut Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya sering bertemu termasuk dalam urusan pekerjaan selang beberapa waktu Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah sering terlihat bekerja sama termasuk melakukan collab untuk membuat konten youtube Rizky Bilar mengatakan bahwa saking merasa bahwa percintaan Rizky Bilar dan Lesti Kejora milik negara dirinya pernah didem emak-emak agar memberikan kepastian kepada Lesti Kejora gua kan saat itu setiap ditanya wartawan gua bilang dengan siapapun berjodohnya doain aja kata Rizky Bilar terus ditanya hubungan kamu sama Lesti bagaimana ya kita masih berteman baik tambah Rizky Bilar berdasarkan jawaban yang diberikan tersebut emak-emak marah sampai DM Rizky Bilar agar Lesti diberikan kepastian mereka marah sama gua ngomel-ngomel sama gua di DM gua Bilar kamu tuh ya ini dong kasih kepastian sama anak orang masa udah deket gak mau dinikahin ujar Rizky Bilar Rizky Bilar bahkan dimensin oleh penggemarnya agar memberikan kepastian gue dimensin lagi rame banget Bilar gue tadi nonton wawancara lu lu bilang pake temenan lagi jujur aja kenapa sih Bilar ungkap Rizky Bilar Rizky Bilar mengatakan hal tersebut karena yang menentukan sesuatu adalah Tuhan manusia hanya berusaha Rizky Bilar menambahkan bahwa sebenarnya dia sudah berbicara dengan orang tua Lesti Kejora saat emak-emak tersebut DM dia akan tetapi tidak dipublikasikan Rizky Bilar pun menyadari bahwa hal yang dilakukan emak-emak tersebut merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf sub indo by broth3rmax